Halo minasan, kali ini Digi akan menceritakan alur anime Tadei New Yusa musim ketiga episode 4. Digi kembali menyerankan, supaya kalian bisa menonton anime ini secara langsung, karena dicamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir kesini adalah pilihan yang paling tepat, karena Digi dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke langsung saja, persiapkan diri kalian and enjoy! Setelah sebelumnya menerima informasi tentang Motoyasu, Naofumi pun jadi nampak kepikiran. Mirelia menyampaikan, sepertinya Motoyasu tengah menjadi rekan-rekannya yang terpencar setelah melawan Kura Kuraro. Sosok Motoyasu terlihat muncul di kota dekat kerajaan Melromar, sementara Ren dan Itsuki tidak diketahui keberadaannya sama sekali. Hanya saja kerajaan sudah memastikan, bahwa semua rekan pahlawan pedang telah tewas. Ratu Mirelia pun meminta bantuan pada Naofumi untuk membujuk Motoyasu selagi Pinix masih belum bangkit. Naofumi pun mengingat ancaman Vitoria, dimana jika dia tidak akur dan saling bermusuhan dengan ketiga pahlawan lainnya, maka Vitoria akan menghabisi semua pahlawan legendaris demi kepentingan dunia. Pesan menyeramkan Vitoria membuat Naofumi menghela nafas. Dia pun berniat mengurus Motoyasu dan menyerahkan semua urusan wilayah pada Eklair. Namun tanpa disadari, ada seseorang yang tengah mengamati pergerakannya dari kejauhan. Pagi itu semuanya nampak sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Nenek El Rasla dan Eklair tengah memberikan latihan pada Kiel dan juga Rizia. Ada yang sibuk memanen buah, namun ada juga yang hanya bermain kejar-kejaran. Naofumi, Raptalia, dan Melty sibuk menyiapkan makanan untuk semua orang. Setelah selesai melakukan class up, Sadina dan Vol membutuhkan rehabilitasi untuk menggantikan level mereka yang hilang. Namun kelihatannya mereka berdua masih baik-baik saja tanpa memerlukan istirahat. Yang penting, semuanya harus meningkatkan level untuk persiapan melawan Phoenix. Setelah masakan matang, semuanya pun mulai mengantri untuk menerima jatah makanan. Namun di dalam antrian muncul seorang gadis asing yang membuat Naofumi agak curiga. Gadis kecil ini pun memperkenalkan dirinya yang bernama Saint Rock. Firo pun mengetahui bahwa gadis itu adalah si badut pembunuh yang menjadi lawan Rock Valley di Kolosium. Tentu saja Naofumi dan Raptalia agak terkejut bagaimana bisa wilayahnya disusupi seperti ini. Sebenarnya tujuan Saint hanya satu, yaitu sarapan pagi. Namun Naofumi tidak mempercayai Saint, dan dia tidak berkenan memberikan sedikitpun makanan walau si Saint memberinya sekepok uang. Naofumi lantas mengusir Saint keluar dari desa, hingga membuat gadis kecil tersebut tertunduk sedih. Sesaat kemudian, Naofumi, Raptalia, dan Firo berpamitan pada semuanya karena harus melaksanakan misi pencarian pahlawan tombak. Sesampainya di kota, Naofumi, Raptalia, dan Firo mulai mencari informasi tentang pahlawan tombak pada para pedagang. Mereka pun mendapatkan petunjuk untuk pergi ke kedai minuman di pinggiran kota, karena sebelumnya ada seseorang yang pernah melihat sosok mirip pahlawan di kedai itu. Namun tak selang beberapa lama, Naofumi dan partinya menemukan pahlawan tombak di sebuah toko roti. Motoyasu terlihat sangat senang menemukan rekannya yang bernama Elena. Namun sebaliknya, si Elena begitu malas bertemu dengan Motoyasu. Motoyasu pun berusaha mengajak Elena untuk kembali berpetualang demi menyelamatkan dunia. Namun dengan tegas, Elena menolak karena dia harus meneruskan bisnis keluarganya. Selain itu, gadis ini tidak menyukai Motoyasu karena saat ini si pahlawan tombak hanyalah seorang gelandangan yang miskin. Elena bahkan membandingkan Motoyasu dengan Naofumi, yang nasibnya bagaikan langit dan bumi. Tentu saja Motoyasu malu dan langsung terdiam tanpa kata. Ketika Motoyasu menyadari kalau Naofumi telah menemukannya, dia pun bergegas kabur dengan cara berteleportasi ke tempat lain. Naofumi pun tidak ada pilihan lain selain mampir ke tokonya Elena. Disanalah dia mendapatkan informasi, kalau Motoyasu sebelumnya menuju kerajaan roh kura-kura untuk mendahului Naofumi. Kala itu dengan sombongnya, Motoyasu berani menghadapi kura-kura roh bersama partinya. Setelah berhasil membereskan beberapa monster pengawal kura-kura roh, Motoyasu pun menaiki kepala si monster dan melepaskan serangan tombak petirnya. Namun dia sangat kaget, karena salah satu serangan terbaiknya itu tidak bisa melukai kura-kura roh. Oleh karena itulah, Motoyasu kembali melepaskan berbagai serangannya. Walau dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, namun masih saja tidak ada hasilnya. Parahnya, saat itu juga seluruh membernya memutuskan kabur dan meninggalkannya begitu saja. Elena sendiri mengakui, kalau dia telah salah memilih orang untuk dimanfaatkan. Walau kesal dengan sikap Elena, namun Naofumi mendapatkan informasi penting tentang lokasi kedai minuman yang biasa disatroni oleh sosok pahlawan. Malam itu juga Naofumi dan partinya langsung mendatangi kedai tersebut. Tanpa disangka mereka malah bertemu dengan pahlawan pedang atau Ren Amagi. Ren terlihat sangat waspada saat Naofumi mendekatinya. Namun tujuan Naofumi hanyalah berbicara saja. Naofumi pun memerintahkan Raptalia dan Viro untuk mencari Motoyasu, sementara dirinya akan berbicara empat mata dengan Ren. Mendengar kalau rekan Motoyasu masih hidup, membuat Ren justru semakin tertekan. Semua member parti Ren tewas tepat di hadapannya. Namun Ren malah menyalahkan rekannya karena mereka semua sangat lemah. Dia juga merasa tidak bersalah sama sekali atas kematian member partinya. Walau begitu kesal, namun Naofumi mengesampingkan perasaannya dan meminta tolong pada Ren untuk berjuang bersama serta meminjamkan kekuatan sebelum segel Phoenix rusak. Bagaimanapun juga, kali ini para pahlawan harus menyatukan kekuatan demi menghadapi pencana Phoenix. Belum juga selesai ngomong, tiba-tiba Bici datang dan memotong perkataan Naofumi. Bici pun memohon pada Ren untuk tidak mempercayai iblis perisai yang jahat. Wanita ini juga menjelek-njelekkan Motoyasu dan menurutnya hanya Ren sajalah yang mampu menyelamatkan dunia dari kehancuran. Sambil menangis, Bici terus menyudutkan Naofumi dan mengatakan kalau dirinya telah difitnah demi kepentingan pengambil alihan kekuasaan di kerajaan Melromar. Namun yang lebih parah dari itu semua, Bici memfitnah Naofumi kalau orang yang mengedalikan roh kura-kura di belakang layar dan mengorbankan teman-teman Ren untuk mendapatkan simpati semua orang adalah Naofumi atau si iblis perisai. Jelas saja pernyataan Bici benar-benar membuat Naofumi muak dan sangat marah. Tanpa diduga, tiba-tiba Motoyasu datang dan memaki Bici dengan begitu keras. Bici pun kembali mengarang cerita dan menuduh Motoyasu memaksanya untuk menjalin hubungan. Jika tidak mau menurut, Motoyasu mengancam akan membunuh ayahnya Bici. Kondisi pun semakin runyam ketika Ren sama sekali tidak mempercayai perkataan Naofumi ataupun Motoyasu. Naofumi pun mengambil sikap tegas dan mengatakan bahwa kematian rekan-rekan Ren adalah kesalahan Ren sendiri yang menganggap semua ini hanyalah permainan. Menurut Naofumi, Ren yang sekarang bukanlah seorang pahlawan dan merupakan manusia gagal. Saking kesal dan marahnya, Naofumi bahkan mengancam akan membunuh Bici jika dia menghalangi dan memperburuk keadaan. Namun bukannya mengakui kesalahan atau introspeksi diri, Ren malah mengalihkan pandangan dan tidak peduli. Walau Ren memaksa Naofumi untuk diam, namun Naofumi tidak peduli dan akan terus mengatakan tentang semua fakta yang ada. Ren yang sudah hilang akal langsung mengeluarkan pedang dari sarungnya. Amarahnya mulai memunca karena dia tidak mau mengakui segala kesalahannya. Naofumi pun terkejut, karena Ren berencana mengerahkan skillnya tanpa memperdulikan kalau di kedai ini banyak warga sipil. Dengan alasan untuk melindungi orang yang mempercayainya, Ren pun mengerahkan serangan pedang naganya. Untungnya Naofumi langsung menangkis serangan tersebut, walau hal ini mengekibatkan atap dan dinding kedai jadi hancur berantakan. Bici pun menendang dan mengolok-olok Motoyasu, hingga membuat si pahlawan tombak ini jadi sangat terpukul dan pingsan. Menyadari bahwa Naofumi terlalu kuat, Ren pun memutuskan kabur bersama Bici dengan teleportasi. Sesaat kemudian, Motoyasu mulai sadar dari pingsannya, Namun dia masih down dan sangat terpukul dengan sikap Bici. Tapi saat Motoyasu melihat Viro bernyanyi dan memberikan semangat padanya, si pahlawan tombak ini pun langsung bangkit dengan penuh semangat. Pada keesokan harinya, Naofumi pun berniat kembali dan melaporkan hasil misinya pada Ratu Mirelia. Namun tanpa disangka, Motoyasu sudah berdiri di depan pintu untuk menemuinya. Motoyasu menganggap Naofumi sebagai ayah mertuanya, karena dia benar-benar jatuh hati pada Viro. Dia pun bersujud dan meminta Naofumi untuk memberikan Viro padanya. Sayangnya Viro tidak mau, dan Raptalia pun langsung menghajar Motoyasu, karena sikap pahlawan tombak ini sudah sangat keterlaluan. Terima kasih telah menonton!